Intro Trump Undang Muslim Uyghur ke Gidung Putih Selama ini kerap memicu sentimen keagamaan di Amerika Serikat Presiden Donald Trump kini menarik perhatian karena mengundang sejumlah kelompok korban persekusi di berbagai negara Termasuk Muslim Uyghur ke Gidung Putih pada hari Rabu Dalam pertemuan di Oval Office itu, Chair Ilham, selaku perwakilan dari komunitas Muslim Uyghur Menceritakan kepada Trump sedikit kisah birunya saat hidup di Xinjiang, China Dilansir dari Reuters, Ilham mengatakan bahwa ayahnya adalah salah satu dari banyak orang Uyghur yang dikurung Di kamp konsentrasi Xinjiang Ia pun tak pernah lagi berbicara dengan ayahnya sejak tahun 2017 Selain Ilham, Gidung Putih juga mengundang tiga orang lainnya yang berasal dari kelompok korban diskriminasi China Mereka adalah Yuhu Azam, selaku praktisi Falun Gong, penganut Buddha Tibet, Nimalamo, dan seorang Kristen Manping Ouyang Selama ini Amerika Serikat masih mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi atas China karena perlakuan mereka terhadap Muslim Uyghur Kelompok minoritas itu dilaporkan dipaksa masuk ke kem-kem, di mana mereka dicepoki paham komunisme Namun, Amerika Serikat tak kunjung mengambil keputusan terkait sanksi itu karena khawatir akan aksi balas dendam dari China Relasi kedua negara itu sendiri sudah memanas akibat perang dagang Tak hanya yang termarginalkan di China, sejumlah kelompok lain juga menjadi tamu undangan dalam pertemuan dengan Trump kali ini Termasuk Muslim Rohingya dari Myanmar Sehari sebelum pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan sanksi tambahan atas Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing yang diduga bertanggung jawab atas pembantai yang rohingya Di luar China dan Myanmar, korban persekusi lainnya dari Vietnam, Korea Utara, Iran, Turki, Kuba, Eritrea, Nigeria, Sudan, hingga Afganistan turut meramaikan pertemuan tersebut Duta Besar Amerika Serikat untuk urusan kebebasan beragama, Sam Brownback Mengatakan bahwa pemerintahnya akan mengumumkan langkah lanjutan untuk menjamin kebebasan beragama dalam rapat di Kementerian Luar Negeri pada hari itu Trump bicara dengan Muslim Uyghur di Gedung Putih Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan bersama dengan 27 korban penganiayaan atas nama agama dari sejumlah negara di Gedung Putih pada hari Kamis 18 Juli Sebanyak 4 orang di antaranya berasal dari China yang merupakan etnis Muslim Uyghur dari Provinsi Xinjiang Seperti dilansir dari berita Reuters, pertemuan tersebut digelar sesuai prinsip kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menganut kebebasan beragama Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari konferensi yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri Konferensi turut dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dan juga Menteri Luar Negeri Mike Pompeo Salah satu Muslim Uyghur yang hadir dalam pertemuan tersebut bernama Jawor Ilham Kepada Trump, Ilham juga menceritakan bahwa pemerintah China menjatuhkan hukum penjara seumur hidup kepada ayahnya pada 2014 sila Ayah Ilham sendiri merupakan seorang profesor ekonomi sekaligus advokat hak-hak asasi manusia bagi Uyghur Trageri tersebut lantas mendapatkan kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi internasional termasuk Amerika Serikat Pertemuan Trump bersama dengan etnis Uyghur pada hari Rabu itu juga bersama dengan adanya desakan negara-negara pada Dewan Hak Asasi Manusia BBB kepada China Untuk menghentikan penganyayaan terhadap Uyghur Selain bertemu dengan etnis Muslim Uyghur, Trump juga bertemu dengan korban penganyayaan atas nama agama dari Myanmar, Turki, Korea Utara dan juga Iran Selain Jawa Ilham, ada juga seorang praktisi Falun Gong bernama Yu Huazang Seorang Buddha dari Tibet, Nyi Malamo dan seorang Kristen, Man Ping Oya Selain itu ada pula warga Kristen dari Myanmar, Vietnam, Korea Utara, Iran, Turki, Kuba, Nigeria dan Sudan Juga terdapat Muslim dari Afganistan, Sudan, Pakistan dan juga Selagi Baru Selain itu turut hadir warga Yahudi dari Yemen dan Jerman Praktisi Chaudhari dari Vietnam, serta seorang Yezidi dari Iran Sementara itu, Duta Musa Trump untuk kebebasan beragama, Sam Bernbeck Mengatakan pertemuan yang digelar tersebut akan menghasilkan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat Pemerintah akan mengumumkan langkah-langkah tambahan tentang kebebasan beragama dalam konferensi Kementerian War Negeri Pada hari Kamis 19 Juli Ujarnya Seperti diketahui hubungan Amerika Serikat dan juga China beberapa bulan terakhir Memang mengalami ketegangan akibat adanya perang beragang yang sangat ketat Amerika Serikat menurut China terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil Pada Mei yang lalu, pemerintah Amerika Serikat bahkan Tengah mempertimbangkan sanksi pada perusahaan China, Hik Fisen Pemerintah Amerika Serikat juga kini sedang mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat China Atas kebijakan mereka di Xinjiang yang telah merugikan etnis Uyghur Termasuk ketua partai komunis di China yang bernama Chen Guanguo China berang usai DPR Amerika Serikat loloskan RUU soal muslim Uyghur Parlemen Amerika Serikat telah meloloskan undang-undang Yang dapat memberikan sanksi kepada pejabat China atas tinggalkan keras terhadap muslim Uyghur Yang sebagian besar merupakan warga muslim di Xinjiang China pun akhirnya berang dan memperingatkan Amerika Serikat Bahwa ada harga yang harus dibayar atas putusan perlemen itu Undang-undang dengan tajuk The Uyghur Act of 2019 ini menambah Ketegangan antara kedua negara adik kuasa saat mereka terkunci Dalam negosiasi untuk menyelesaikan kesepakatan Tahap satu untuk menyelesaikan perang dagang yang berlarut-larut Seperti dilansir dari AFP pada hari Kamis 5 Desember 2019 yang lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat marah Beijing Setelah ia menandatangani undang-undang yang mendukung Pemberotes prodemokrasi di Hong Kong Yang mendorong China awal pekan ini untuk menjatuhkan sanksi pada LSM Yang berbasis di Amerika Serikat Dan menunda kunjungan di masa depan oleh kapal perang Amerika Serikat Ke wilayah semi-otonom Beberapa jam setelah The Uyghur Act of 2019 Diloloskan oleh DPR pada selasa 3 Desember malam Kementerian luar negeri China mengatakan RUU itu seharusnya tidak menjadi produk hukum China juga mengeluarkan pengeringatan yang tidak menyenangkan Untuk semua tindakan dan kata-kata yang salah Harga yang pantas harus dibayar Wakil Menteri luar negeri China juga kemudian memanggil William Clay Yang bertindak sebagai kuasa hukum Amerika Serikat di China Untuk mengajukan protes Menanggapi pertemuan klaim dengan Wakil Menteri Kim Gang Jurubicara Kedutaan Amerika Serikat mengatakan Bahwa Amerika Serikat akan terus menyerukan China Untuk mengakhiri kebijakan kejamnya Yang selama lebih dari 2 tahun Telah meneror warganya sendiri di Xinjiang Isi RUU RUU itu berisikan kejaman Amerika Serikat Terhadap pelonggaran berat hak asasi manusia China di wilayah barat Provinsi Xinjiang Di wilayah itu China diduga menahan sedikitnya 1 juta etnis Uyghur Dan minoritas Muslim lainnya secara sundang-undang RUU itu lolos dengan dukungan 407 suara berbanding 1 suara Draf hukum itu merupakan versi yang lebih kuat dari RUU yang disangkat Diajukan oleh Senat pada September yang lalu Kedua, RUU itu juga harus disesuaikan menjadi Satu draft hukum yang nantinya akan diserahkan Kepada Presiden Donald Trump Untuk ditekan dan disahkan menjadi hukum Jika disahkan, RUU ini akan mendesak Trump Agar menjatuhkan sanksi terhadap pejabat China Yang terlibat dengan kebijakan persekusi dan diskriminasi terhadap Uyghur Termasuk pemimpin Partai Komunis China di Xinjiang Chen Guangwong RUU itu juga akan mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Untuk membuat laporan resmi Terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang selama 1 tahun terakhir Selain Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Kementerian Perdagangan Amerika Serikat juga nantinya Harus melarang ekspor Amerika Serikat Kepada seluruh entitas yang ada di Xinjiang Termasuk para subjek yang dikenai sanksi tersebut Hari ini, martabat manusia dan hak asasi manusia dari komunitas Uyghur Berada di bawah ancaman dari tindakan beda Beijing Yang merupakan kemarahan terhadap hati nurani kolektif dunia Kata Ketua DPR Nancy Pelosi Sebelum RUU itu akhirnya diloloskan oleh Parlemen Amerika Serikat Kongres mengambil langkah kritis untuk melawan pelanggaran HAM Beijing Yang mengerikan terhadap warga Uyghur Katanya Pelosi juga mengejam pihak berwenang Tiongkok Karena mengatur tindakan kekerasan Yang mencakup pengawasan negara masa yang luas Hurungan isolasi, pemumpulan, sterilisasi paksa Dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya Asosiasi Islam Xinjiang menentang Asosiasi Islam Xinjiang pada hari Kamis 5 Desember menyampaikan Berentangan kerasnya terhadap disetujuinya RUU terkait Xinjiang Oleh DPR Amerika Serikat Dilansir dari Sinhua Sebagai asosiasi yang mewakil lebih dari 10 juta umat muslim Termasuk rombok etnis Uyghur Di daerah otonom Uyghur Xinjiang, China Barat Laut Asosiasi Islam Xinjiang menyampaikan Menentangkan tegasnya dan mengancam keras hal yang disebut Sebagai Undang-Undang Kebijakan HAM Uyghur Tahun 2019 tersebut Yang mendistorsi dan mendiskreditkan hak asasi manusia Muslim di Xinjiang Asosiasi itu juga memberitahatkan pihak-pihak yang mewibarkan fitnah Dengan berkedok hak asasi manusia dan agama Kami sebagai muslim Xinjiang lah yang paling berhak untuk menentukan hak asasi manusia kami sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.